Cara mendaftar di Webex Webex itu telekomprend ya untuk telekomprend barang-barang gerayokan jadi ada satu yang jadi host dan yang lain jadi partisipan ini luar biasa banyak dipakai oleh lembaga-lembaga tinggi pendidikan pemerintahan dan sebagainya langkah pertama yang harus kita punya adalah akun gmail untuk mendaftar kita mulai klik google google chrome kita ketik disini webex webex.com ada yang bilang cisco webex sama aja pokoknya webex.com enter muncul seperti ini lalu kita klik start free aja kita mah kita pilih yang gratis aja kalian berbayar mahal kalau guru mah yang gratis aja start for free klik nah webex 2020 ini sudah sekali mendaftar untuk selamanya ya kalau dulu 2018 kesana itu kita harus membuatnya sebulan sekali itu pun harus menggunakan email temporer artinya email yang sementara yang ada dari website lain jadi kita bikin email pakai email sementara dari web tertentu nah pas 2020 ini kita bisa menggunakan email gmail ya dan sekali mendaftar untuk selamanya kalau dulu sebulan sekali ya partisipan bisa 250 orang kalau sekarang bisa sekali mendaftar untuk selamanya dan lebih mudah mendaftarnya dan bisa untuk 200 orang ini kita masukkan email yang mau kita ini kan misalnya klik sign up bahasanya kita pilih Indonesia Inggris ya namanya siapa misalnya Subhan Tepok misalnya siapa aja yang penting namanya ada dua sepul kata lalu kita klik continue nah kita coba sekarang sign in muncul begini kan sign in coba masuk email addressnya kita klik next passwordnya password anda salah emang begini kalau naftar padahal ini udah udah apa namanya udah akun email kita tapi sama sama dia disalahin kita ini aja nih klik forgot password kita lupa password klik disini email address kita ketik yang tadi nah ini nih nah kita buka email kita ini google kita login kita login kalau gak ada kita order lainnya klik berikutnya kita lihat email masuk kita lihat email masuk dia ada Cisco Webex klik kita back lagi ya ini yang ini coba kita back lagi wah ini udah otomatis ya nih ada ada kita klik itu muncul ini klik submit memasukkan ini 4PNI8T ini mereka sudah mengirimkan email lagi katanya email masuk nah ini dia jika kamu lupa password klik yang ini nih klik ini nah kita suruh bikin password baru dia minta passwordnya harus ada huruf besar huruf kecil harus ada perpaduan huruf kecil dan huruf besar artinya passwordnya jangan seperti password yang lama harus bikin yang baru misalnya apa ya nah jadi passwordnya itu harus beda dengan password email kita kalau untuk Webex harus ada perpaduan antara huruf besar sama huruf kecil misalnya ikan bakar i nya gede k nya kecil b nya besar yang lainnya kecil tambahin angka angka berapa misalnya yang penting lebih dari 8 karakter minimal 8 karakter lalu kita klik ok oke nah disini udah muncul tuh lalu kita update password nah sekarang coba kita coba ya kita close kita buka disini kita klik Webex webex dot com enter lalu kita klik sign in masuk Webex meeting nah nanti passwordnya bukan password email tapi password yang untuk ke Webex tadi nah password saya tadi tuh nah mau jadi memang harus passwordnya yang baru bukan password yang bukan password yang email kita tinggal klik aja disini start meeting kalau pengen nyoba kalau pengen bikin jadwal misalnya mau ngadain acara hari apa tanggal berapa aturnya disini kalau ini kita start meeting aja langsung untuk nyoba-nyoba ini udah jadi udah jadi lalu kita klik start meeting kemudian ini klik kita klik dulu start meeting atau ini untuk start videonya nah ini kalau kalau webcamnya menyala dia ada wajah kita disini dia ada wajah kita disini udah warna gini itu udah udah ini udah on suara juga on nanti mati kamu telah mematikan menghidupkan menghidupkan lalu kita klik start meeting nah ini udah udah jadi nih terus bagaimana caranya supaya kita supaya kita dapet dapet alamat link kita supaya nanti kita bagikan ke orang ini klik disini ada ada apa namanya huruf i kecil kita klik disini nah ini dia ini url url kita kemudian meeting number nya ya nah akses kodenya ini sama ya nah itu kita bagikan ke orang kita copy aja ini nanti ke mana nih ke whatsapp ya kita bikin halaman baru disini misalnya whatsapp enter link atau url link link webex subhan misalnya subhan 2 karena kemarin data lagi ada 2 nah kita lihat sini kita klik ini nih set nah ini kita copy kesana tadi di kanan copy ini tadi disini whatsapp nya ini ctrl v kemudian meeting room nya tadi meeting room nya ini nih meeting room nya ini copy kemudian tadi whatsapp nya meeting rom password kalau nanti ada yang minta password itu untuk webex sama dari zaman dulu 12345 lalu kita kirim nanti kesimpan di ini kita bagikan ke orang nanti nanti kalau kita jadi host ini kita kasih orang orang hanya masuk ke webex.com lalu join join masukkan nomor ini nomor meeting room 571 914 751 kalau dia minta password 12345 jadi dah beres acara diskusi online nya demikian cara mendaftarnya nah setelah mendaftar sebaiknya kita mengunduh mengunduh aplikasi webex untuk pc untuk di laptop ya kalau untuk di handphone ya di handphone diambil di playstore webex asal diketik webex juga kita unduh hanya jadi nanti kita bisa main di handphone bisa kita main di laptop kalau nanti di laptop ini kalau udah di install begini nih nah sekarang bagaimana cara spy ini kita buka google nya ini cara munduhnya ya google.com nah kita ketik disini webex webex pre-download disini nah gitu kemudian disini ada nih cisco webex cisco webex download kita klik disini ini webex meeting download download for windows download for windows kita klik disini nah ini muncul ini 71,7 MB cukup besar juga ya kita unduh terus kita tungguin nanti jadinya seperti ini download download disini nah disini nah ini dia webex setup kabel klik aja di installnya gitu terus kita next nah karena udah ada ya kita next next aja gitu kalau baru itu next next aja nanti setelah selesai dia muncul begini muncul di layar laptop kita kayak gini sehingga nanti kalau kita mau main kita klik dari sini aja nih dari cisco webex gitu ya nah tadi kita klik start meeting kalau misal orang mengirimkan link ke kita kita masukkan sini number meetingnya kalau kita mau jadi host kita kliknya ini start meeting meeting selamat menikmati